Sekarang kan PT SDP sedang bekerja mengevakuasi kapal itu. Sekarang hari ini juga KKNKT akan datang ke sana. Kemudian PT SDP juga akan mendatangkan yang penyelam itu apa namanya, yang ahli selam itu dari Bundana atau beberapa orang untuk melihat kondisi yang di bawah itu apakah bisa diangkat atau bagaimana. Nah itu untuk sementara ini mereka bekerja untuk mengevakuasi. Kemudian selesai efekuasi, janji PT SDP akan mendatangkan kapal pengganti, yaitu Gunung Palung yang akan melayani angkutan itu. Tapi karena sekarang kan karena bermasalah itu kan kapal itu ada di Dermaga, kalau diganti kan tidak bisa singgah di Dermaga, itu yang masalahnya. Nah jadi KM Gunung Palung itu tidak bisa menggunakan perensengan kita yang ada di Ponton, itu yang bermasalahnya. Maka sekarang kita tunggu, karena janji SDP 3 hari, 7 hari, 3 hari untuk eh Bapak-I, selesai itu mereka akan mendatangkan Gunung Palung, KM Gunung Palung untuk melayanan lintas penyeberang itu, supaya pada ekonomi ini juga lancar, kemudian harus selalu lintas juga lancar. Itu untuk sementara deh. Hasil koordinasi kemarin yang dipimpin oleh Pak Segda di Sungaiak tadi kemarin, tadi malam bersama dengan GM-nya SDP, KD Suk, kemudian pihak Amin pengelola Ponton, untuk sementara kita masih menunggu PT ACDP, karena kita tidak bisa mengelola Ponton itu, karena pihak operatur lama itu sudah bubar. Rencana kemarin itu kan kalau operatur lama itu masih mau, sanggup dalam jangka waktu beberapa hari ini, kelolakan Ponton, itu kita silakan. Tapi rupanya tadi malam pihak operatur yang lama, Pak Amin, tidak sanggup mengelola itu dalam jangka waktu singkat itu kan, nah itu karena biayanya tinggi untuk Ponton, untuk LAS, untuk pasang apa-pasang apa itu cukup lumayan besar itu kan, sehingga diputuskan pihak ACDP sanggup dalam jangka waktu 3 atau 7 hari untuk mendatangkan angkutan KM Seluang, eh bukan KM Seluang, KM Gunung Palung. Itu ya, hutan menggunakan semangis raya. Jadi dari malam, Kadis Kehutanan sudah menghubungi para perusahaan, untuk sementara menggunakan angkutan semangis raya, itu pun untuk angkutan sumbako dengan mobil-mobil kecil. Kemudian yang artis sawit silakan nanti perusahaan yang mencari angkutan lain, itu kan, karena perusahaan angkutan sawit itu kan banyak, ya kan, sila aja mungkin ke Semuntai atau kemana, itu untuk sementara ya. Berarti mencari alternatif di dalam mangga lain? Ya, di dalam mangga lain ya, itu untuk sementara nih Pak, hasilnya. Tapi mudah-mudahan, apa namanya, dalam jangka waktu ini kan ada intrusi lagi, apakah Pak Amin itu sanggup benar lagi untuk ininya, untuk menjalankan itu, itu ya. See ya.